Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemersya dan saudara-saudara sekalian Dimanapun Anda berada Bertemu kembali dengan podcastmu di sore hari ini Dan sengaja kami sore hari ini Datangkan pengasuh pondok pesantren Apa Ustaz? Tahvidul Quran Al-Fanani Pengasuh pondok pesantren Tahvidul Quran Al-Fanani Gimana kabarnya Ustaz Suwito? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Baik ya Ustaz Suwito ini seperti yang sampaikan tadi Pengasuh pondok pesantren Tahvidul Quran Al-Fanani Oleh karena itu penting bagi kita Untuk tahu seluk beluk Dan bahkan sampai detik ini Pondok pesantren Tahvidul Quran Al-Fanani itu berkembang Begitu pesatnya Dan kemudian melahirkan santri-santri Penghafal Al-Fanani Tentu kita penasaran Ustaz Suwito Sudah berapa lama mengasuh pondok pesantren Tahvidul Quran di Al-Fanani? Saya di Al-Fanani Mengedih amanai mulai tahun 2007 Tahun 2007 Berarti sampai hari ini 2001 Kira-kira sudah 14 tahun 14 tahun Luar biasa Pengalaman yang luar biasa ya Artinya Dengan Pengalaman yang panjang ini Tentu sudah bisa mengkombinasikan Antara Teori Dan Realitas yang melahirkan Rumus tertentu Untuk mengantarkan santri itu Ya bisa mudah menghafal Al-Quran Dan Ya Gampang ingatlah Nah Baik Ustaz Karena Ustaz adalah Disamping disana pengasuh Juga yang membimbing anak-anak Menghafal Al-Quran Mungkin yang pertama Apa sih? Orientasi Santri Yang Masuk kesana Ya Disamping Katanya tadi itu Untuk menuntut ilmu Jadi kita harus tahu Terlebih dahulu Niat pertama Mondok di Apa namanya? Al-Fanami Dari pengalaman Yang kami Dapati disana Ada bermacam-macam Ternyata Tidak hanya satu Yang pertama Niatnya memang Pengen menghafal Al-Quran Pengen menjadi orang Yang mulia Disini Allah Pertama Kemudian yang kedua Ada memang Yang datang sana itu Ingin Sekolah di luar negeri Jadi disana itu Hanya Menghafal Berapa jus Sebagai syarat Misalkan Tiga jus Lima jus Dalam waktu Dua tiga bulan Kemudian Ada yang memang Orang tuanya Tidak ingin Anak saling Kesini Ustaz Tidak tolong Dipimpin Lama-lama Dari keinginan Orang tua Dan anaknya Awalnya itu Tidak kerasan Ketika sudah meniemati Dia menghafal Al-Quran Ternyata Lama-lama Dia mau Mau dan kerasan Memang ada sebagian Yang ternyata Tidak kerasan Tidak banyak Iya Iya Itu senatullah Sudah Dalam perjalanannya Baik Saya tertarik Yang kedua itu Ustaz Jadi Ada yang Niatnya Sebagai Media Atau jembatan Untuk Mengantarkan mereka Studi di luar negeri Nah Ya mohon maaf Studi di luar negeri itu Tidak gampang Ustaz Itu kan ya Berarti Kalau Atput Atau Al-Uni Al-Fanani Kemudian Bisa melanjutkan Studinya di luar negeri Ini kan Sudah memenuhi persyaratan Berarti Al-Fanani Mampu Mencetak Orang-orang Yang bisa memenuhi Persyaratan Untuk melanjutkan Studi Ke luar negeri Nah Ustaz Kita tahu bahwa Kalau melanjutkan Ke Timur Tengah Khususnya Itu kan ya Seluruh negeri Di Timur Tengah Itu kan syaratnya Memang menghafal Al-Quran Barangkali Ustaz Bisa menceritakan Bagaimana Bisa menjamin Walaupun ada Eftiar yang maksimal Jadi ya Saling tidak Mengantarkan anak Itu mudah menghafal Al-Quran Ustaz Gimana Ada beberapa Kiat Ketika Anak itu Ingin menghafal Al-Quran Kemudian Pengen berhasil Modal pertama Tentunya adalah Bacanya harus bagus Bacanya harus bagus Bacanya harus bagus Bacanya harus bagus Sesuai dengan Tajwitnya Makrojul hurufnya Itu Step atau Langkah yang pertama ya Itu modal utama Yang harus dimiliki Jadi tidak langsung Menghafal dulu ya Tidak Tidak boleh Jadi harus tahsin dulu Tahsin dulu Tahsin dulu Tahun kedua adalah Menghafal Oh langkah berikutnya Baru menghafal Iya Iya Nah Ini Ustaz Itu kan Orang kan memandang Menghafal Ya menghafal Padahal tadi itu kan Ada langkah-langkah Terlebih dahulu Untuk masuk kepada Tahun menghafal Yaitu Membacanya Harus benar Sesuai dengan Tajwit dan Makrojul huruf Iya Baik Ustaz Nah Berkaitan dengan Menghafal ini Kemampuan anak Itu kan bervariasi Ustaz Ada yang Ceketan Mudah mengingat Kemudian Mohon maaf Ada yang mengingatnya Agak lamban Gitu ya Berulang berapa kali Kadang Ya Tentu ini Butuh strategi Ustaz 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 Uwito yang kurang lebih 14 tahun Yang memimping Anak-anak itu Dan menghasilkan Ini kan Saya pikir Sudah punya rumus Tertentu sudah Untuk mengantarkan Anak itu Dengan mudah Mengingat Tidak butuh Waktu yang lama Selama ini Yang dilakukan Ustaz Untuk mengantarkan Anak mudah Menghafal Pertama Pertama Saya sampaikan Untuk Giatnya Yang dilakukan Niat untuk Menghafal Quran Agar anak itu Disamampu Melesaikan Mungkin Juga dengan Baik Kemudian Juga dengan Waktu yang Derapis Cepat Yang pertama Niat masuk Menghafal Quran Itu Harus ikhlas Niatnya Jika ikhlas Karena Allah Bukan Niat Saya ingin Menghafal Quran Nanti Biar Rijab Orang Yang Alim Memang Dia harus Niat Jadi Murni Karena Allah Untuk Beribadah Bukan Ingin Diklaim Agar Menjadi Penghafal Al-Quran Alim Yang pertama Niat Niat Karena Allah Kemudian Yang kedua Dia harus Punya Kesungguhan Atau Sungguh-sungguh Ketika Dia mau Menghafal Kita Hercamkan Dalam diri Bahwa Menghafal Quran Itu Tidak Seberat Yang Dibayangkan Atau Mudah Tidak Seberat Yang Dibayangkan Iya Betul Murut Kita Murut saya Yang Tidak Pernah Masuk Di Menghafal Al-Quran Bayangan Iya Anggap Dari Luar Itu Menghafal Al-Quran Berat 30 Jus Bayangkan Bagaimana Maka Ketika Kita Menghafal Al-Quran Di Surat Al-Qamar Itu Ada Empat Ayat Yang Di Ulang Ulang Dan Sungguh Telah Kami Mudahkan Al-Quran Untuk Pengajaran Atau Untuk Pelajaran Maka Siapa Yang Mau Mengambil Pelajaran Itu Intinya Bahwa Disini Allah Telah Menjelaskan Bahwa Al-Quran Itu Mudah Diingat Mudah Dihafal Tentunya Dengan Saran Yang Tentang Tadi Itu Niatnya Harus Karena Allah Karena Ini adalah Allah Kalau Allah Menetapkan Niatnya Sudah Baik Kemudian Dia Meng Mengharap Babilannya Ukuran Itu Bisa Dihafal Ternyata Mudah Maka Prasangka Kita Itu Terkandun Dari Prasangka Kita Mudah Insya Allah Itu Bisa Jadi Prasangka Kita Itu Harus Positif Bahwa Mahafat Al-Quran Itu Mudah Tidak Sesulit Yang Kita Bayangkan Dari Luar Banyaknya Kalau Memasuk Penduk Berat Dan Sebagainya Karena Memang Untuk Menjadi Orang Yang Terbaik Itu Memang Berat Tapi Kalau Itu Dilakukan Dengan Sungguh Sungguh Ternyata Allah Memberikan Kemudahan Kemudian Yang ketiga Itu Adalah Kita Ketika Kita Menghafal Kita Mencoba Metode Metode Ada Itu Santri Itu Kita Menghafal Perayat Sudah Dapat Satu Ayat Dipaca Malam-ulam Jika Makan 10 Kali Ayat Selesai Baru Selanjutnya Yang kedua Ada yang satu halaman itu Dibaca Berulang-ulang dulu Sampai Dia paham Makrotnya Paham Letak-letak Hurufnya Letak Ayatnya Ada Di bawah Di tengah Di Bawah Di atas Di tengah Di bawah Kemudian Baru Dihapalkan Jadi Macem-macem Maka Disitu Anak Itu Kadang-kadang Saya Suka Yang ini Saya Suka Yang ini Kadang-kadang Kolaborasi Juga Kolaborasi Jadi Antara Menghafal Satu Ayat Dengan Sekaligus Satu Halaman Itu Kira-kira Menurut Start Itu Kebanyakan Dari Santri Itu Menggunakan Metode Yang Mana Apa Yang Satu Ayat Dulu Sampai Hafal Apa Yang Katanya Tadi Satu Halaman Sekaligus Mayoritas Santri Mengambil Teknik Yang Mana Biasanya Pertama Itu Halaman Delapan Kita Baca Sampai Benar Setelah Itu Kita Bebaskan Anak Itu Kebanyakan Perayas Ternyata Satu Ayat Diafalkan Lancar Baru Ayat Selanjutnya Dan Seterusnya Sampai Setelah Haraman Benar Berarti Pembimbing Disitu Tidak Kemudian Menetapkan Satu Metode Harus Begini Tidak Jadi Cuma Hanya Memberikan Gambaran Begini Silahkan Mengambil Teknik Yang Mana Yang Sesuai Dengan Keinginan Kalian Yang Dianggap Lebih Mudah Terusnya Tidak Kemampuannya Berbeda Ada Yang Suka Ini Ada Yang Suka Ini Jadi Kita Menjubaskan Bagaimana Bagaimana Baik Ustaz Nah Kita Ini Yang Tidak Biasa Menghafal Al-Quran Itu Satu Ayat Itu Ya Satu Membaca Kadang Salah Salah Apalagi Mau Mengingat Itu Ustaz Ya Nah Menurut Ustaz Kalau Satu Ayat Memang Ayat Itu Ada Yang Panjang Ada Yang Pendek Katakanlah Yang Tidak Terlalu Panjang Yang Tidak Terlalu Pendek Kalau Menghafal Satu Ayat Kalau Santri Santri Itu Hitungan Berapa Menit Atau Berapa Kali Diulang Kemudian Hafal Itu Tergantung Dari Suasana Hati Suasana Pikiran Tenang Jadi Ada Faktor Juga Psikologis Ya Ada Psikologisnya Kalau Tiga Lagi Dia Fresh Itu Bisa Satu Hal Setengah Jam Selesai Berarti Ini Butuh Pekondisian Ya Saya Ingin Masuk Pada Pekondisian Ini Jadi Faktor Kondisi Dirinya Kemudian Di Sekitarnya Mempengaruhi Seseorang Itu Mudah Atau Cepat Tidaknya Menghafal Kondisi Yang Disiapkan Yang Sudah Didesain Di Pondok Alphanani Ini Untuk Mengantarkan Santri Mudah Menghafal Seperti apa Gambaran Yang Ada Biasanya Di Pondok Kami Di Alphanani WM Jember Itu Ada Jam Belajar Khusus Misalkan Pagi Itu Habis Sholat Tuhan Jam Delapan Nanti Setelah Itu Kita Buas Suasana Menghafal Bersama Menghafal Bersama Bersama Walaupun Halaman Berta-beda Jam Belajar Khusus Sudah Diajar Jam Belajar Khusus Santri Itu Kumpul Menghafal Walaupun Halamannya Ayatnya Berbeda Itu Hanya Beberapa 30 menit Kemudian Menyebar Di seluruh ruangan Seluruh Di Terakh Karena Ada Anak Pernyata Ketika Rame Itu Tidak Bisa Menghafal Bersama Butuh Suasana Yang Lebih Sedih Kadang-kadang Ada Di Pojok Sana Itu Kondisi Yang Di Al-Fan Jadi Kondisi Memang Suasana Pikiran Suasana Hati Itu Bisa Mempengaruhi Kecepatan Kita Dan Ketahanan Kualan Yang Diberiki Kondisi Kadang Otak Seseorang Itu Disamping Memang Ketajaman Otak Nah Menurut Medis Itu Kadang Ketajaman Kekuatan Mengingat Itu Salah Satunya Itu Ya Karena Juga Faktor Makanan Gimana Kalau Menurut Pandangan Pak Ustadz Yang Sudah Pengalaman Pengalaman Yang Kami Lihat Ternyata Keterdasan Seseorang Itu Tidak Menjamin Anak Itu Sukses Mengal Al-Quran Tidak Menjamin Sukses Kecerdasan Anak Itu Berarti Ada Faktor Lain Lain Makanya Ketika Anak Saya Selalu Ranking Tapi Kenapa Di Al-Quran Itu Berat Berat Menghapalnya Karena Memang Kadang-kadang Anak Yang Cerdas Itu Kalau Cerdas Kemudian Dimanfaatkan Sesuai Dengan Apa Ya Kita Menghafal Kur'an Itu Cepat Bisa Itungan Bulan Tidak Sama Setahun Bisa Tapi Kalau Anak Yang Cepat Ini Anak Saya Pintar Tetapi Dia Dia Tidak 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 Istiqamah Ketika Dia Menghafal Mau Setoran Dia Menghafal Mau Setoran Menghapalnya Pak Ibarat Sehingga Itu Yang Membuat Anak Itu Walaupun Dia Itu Hitungan Kita Dia Cerdas Tetapi Ternyata Di Lapangan Ternyata Agak Lampat Agak Lampat Agak Menghapalnya Agak Menghapalnya Berarti Menghafal Al-Quran Ini Betul-betul Harus Diseriusi Dan Dengan Sungguh-sungguh Istiqamah Tadi Ada Niat Ada Kesungguhan Kemudian Ada Metode Yang Harus Dipakai Mungkin Masih Ada Lagi Barusan Masih Ada Lagi Tentunya Adalah Sabar Sabar Orang Nghafal Al-Quran Itu Godal Buanya Ujiannya Banyak Untuk Jadi Orang Yang Mulia Ternyata Godain Juga Banyak Males Juga Ada Ada Lagi Ujian Dari Teman Kemudian Dari Keluarganya Kemudian Juga Dari Suasana Hatinya Kita Dia Mau Menghafal Itu Semua Nyambung Semua Ada Dan Itu Kita Harus Mampu Untuk Memanaj Itu Semua Agar Tidak Melaraikan Kita Untuk Ini Niatan Awal Untuk Menghafal Kur'an Maka Sabar Itu Sangat Dibutuhkan Kadang-kadang Setiap Hari Itu Kur'an Kita Ngaji Jam-jam Kita Ngaji Ada Jenuhnya Betul Betul Kesabaran Yang Hebat Yang Tinggi Untuk Menghafalkan Al-Quran Kemudian Selanjutnya Adalah Meroja Meroja Itu Sering Mengulang Ulang Hafalan Yang Sudah Ada Meroja Ini Sangat Penting Sekali Kadang-kadang Guru Saya Menyatakan Ngafal Itu Gampang Meroja Menjaganya Susah Menjaganya Harus Sepanjang Hayat Berarti Harus Ada Waktu Tertentu Untuk Mengolang Atau Memeroja Apa Yang dihafal Itu Sehingga Di Al-Fanani Itu Makanya Kita Bagi Misalkan Setoran Dua Kali Sehari Paginya Menambah Hafalan Baru Yang Suaranya Itu Mengulang Atau Meruja Hafalan Yang Langah Baik Ustaz Yang Tadi Itu Ada 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 Kesungguhan Untuk Menghafal Al-Quran Nah Ustaz Ini Kan Sebagai Pemimbing Ketika Melihat Santri Santrinya Yang Banyak Itu Tentu Bervariasi Itu kan Ada yang Memang Sangat Rajin Ada yang Sedang Ada yang Bahkan Malas Tapi Di satu Sisi Ini Kan Menjawab Ustaz Untuk Mengantarkan Anak Sukses Baik Yang Rajin Yang Sedang Atau Bahkan Malas Nah Kira Kira-kira Gimana Ustaz Ini Menghadapi Anak-anak Yang Bervariasi Semangatnya Itu Kadang Disuruh Sholat Saja Dibangunin Apalagi Disuruh Menghafal Al-Quran Memang Macem-macem Anak Itu Ada yang Rajin Ada yang Malas Ada yang Suka Melanggar Maka Disitu Ada Aturan Aturan Di Pesan Reng Yang Tidak Boleh Dilanggar Misalkan Sering Keluar Kemudian Bertengkar Dan Sebagainya Maka Disitu Kita Ada Hukuman Bagi Anak-anak Yang Memang Melanggar Satu Tujuannya Agar Anak Itu Bisa Berhenti Berbuat Yang Yang Tidak Dihinkan Yang Melenceng Dari Jumlah Rokor Itu Dan Yang Dua Agar Anak Yang Sudah Baik Ini Tidak Nular Ini Yang Baik Tidak Tidak Ketularan Tidak 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 Disitu Kita Harus Tegas Jika Memang Sudah Anak Itu Sudah Parah Kita Panggil Orang Kita Panggil Diskusi Seperti Apa Baiknya Kita Cerita Putra Penjaringan Seperti Ini Kita Diskusi Antara Orang Tua Harus Itu Biasanya Anak Itu Mulai Ini Mulai Tekan Kembali Berarti Berarti Memang Harus Tegas Untuk Mencapai Tujuan Yang Diinginkan Ini Penting Alumni Pondok Pondok Alvanani Baik Yang Melanjutkan Ke Luar Negeri Maupun Yang Di Dalam Negeri Tentukan Kadang Satu Bulan Satu Tahun Sekali Kadang Kangen Pondok Datang Nah Dari Pengalamannya Yang Setelah Melanjutkan Keluar Ini Ini Pasti Akan Cerita Alhamdulillah Saya Waktu Bertros Di Alvanani Begini Sehingga Saya Bisa Begini Nah Mungkin Ustadz Bisa Menceritakan Sebagian Curhatan Dari Alumni Yang Sudah Melanjutkan Studi Kemana Mana Itu Rata-rata Mereka Itu Sangat Bersyukur Di Alvanani Kisah Menghafal Quran Kemudian Ternyata Selama Proses Kemudian Alvanani Itu Sangat Berguna Di Tempat Yang Barunya Jadi Ada Datang Disini Contohnya Kemarin Satu Angkatan Dengan Saya Di Alvanani Dulu Sudah S1 S2 S3 Di Madinah S3 Di Madinah Mulai S1 Dulu Di Alvanani SMP Di Alvanani Kemudian Menghafal Menghafal Di Alvanani Sudah Pertama Kemudian Melanjutkan Di Lembaga Yang Lain Di Jawa Tengah Kemudian Melanjutkan Di Timur Tengah Dia Itu Apa Namanya Ketika Ikut Lomba Musabah Kota Satu Dikirim Untuk Lomba Internasional Walaupun Dia Tidak Ngena Tapi Dia Imbasnya Ditawet Dengan Sesef Di Sana Di Iran Kalau Nggak Salah Untuk Menjurkan Sekolah Di Madinah Luar biasa Ini Berarti Kan Ada Kontribusi Ada Sumpah Dari Alvanani Ikut Mengentarkan Anak Itu Kemudian Melanjutkan Studi Ke Apa Namanya Keluar Negeri Itu Baik Ustadz Yang Terakhir Ustadz Ya Yang Terakhir Ini Penting Untuk Disampaikan Oleh Ustadz Sebagai Pembimbing Kira-kira Harapan Ustadz Sebagai Pembimbing Pondok Pondok Tafid Alvanani Ini Agar Masyarakat Menjadi Masyarakat Yang Kur'ani Yang Ujung-ujung Yang Islam Gimana Harapan Ustadz Kepada Masyarakat Pada Umumnya Yang Pertama Harapan Saya Kek Kesan Santri Bisa Belajar Dengan Nyaman Bisa Belajar Dengan Maksimal Nanti Hasil Dari Pembelajaran Itu Bisa Disebarkan Ke Seluruh Masyarakat Sehingga Tahu Ini Al-Uni Al-Fanani Sehingga Harapannya Ada Banyak Dari Masyarakat Harapan Kami Bisa Menikulahkan Atau Bisa Memondokkan Di tempat Kami Untuk Menghafal Al-Quran Paling tidak Cinta Pada Al-Quran Karena Melihat Al-Uni Al-Fanani Penghafal Al-Quran Bisa Apa namanya Bisa Berikan Manfaat Di Tengah Masyarakat Terima Kasih Ustadz Sudah Berbagi Pengalaman Sudah Berbagi Informasi Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Baik Saudara Sekalian Dan Pemiar Resa Inilah Sekilas Pengalaman Dari Ustadz Suwito Yang Membimbing Pondok Tafidul Al-Quran Al-Fanani Yang Bisa Mengantarkan Santri-santrinya Melanjutkan Studi Ke Luar Negeri Dan Bahkan Ketika Melanjutkan Studinya Di luar Negeri Sampai Menuntaskan Pendidikan Dokternya Ustadz S3 Dan Salah Satu Apa Namanya Modal Dasarnya Juga Ada Kontribusi Dari Pondok Al-Fanani Sampai Disini Pemirsa Akhirul Kalan Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih.